Intro Bismillahirrahmanirrahim Sisi contoh siroh Sisi ikhtibar siroh Sisi pelajaran siroh Lalu ahli makkah Lalu kaum siroh Masalah yang sisi perbandingan Sisi percontohan Wadriblan gawe siroh Lalu kaum ikaya Muhammad Masalah yang sisi nasihat Sisi contoh Ashab al-karyati Kaya gawe contoh yang penduduk di soh Maf'ulun saat ini Ashab itu jadi maf'ul sing kedua Antokiyata Kampung Antokiyah Isda Dalam nalikannya teko Hingkoryah Uti dawuh isja Ila akhirihi Maring akhirnya dawuh Iku badal istimal Iku badal istimal Ibadal Seng Mengku Songko Katakuli Min ashabul karyati Sangking isin ashabul karyah Ashabul karyaw Diritan nebiya Dibadali isja Ahal mursalin Nalikannya teko Hing ashabul karyah Sob al-mursalin Piro-piro Wongkang Den tugasi Airusul isya Degese Utusan-utusannya Nabi isya It arsalna Nalikane Nekbir Mutus ingsun Ilai himaring Korea Atau ashabul karyah Isna ini Ing wong loruh Pakadzabu Mungkang mendustakan Sopo Poro Ashabul karyah Huma In Isna ini Jadi aku kirim utusan Wong loruh Kemudian mereka dustakan Ila akhirihi Mungkang Mereka akhirnya dawuh Iku badal I Dati badal Id Alulah Yang pertama Ketika Dua delegasi Tidak cukup Dan didustakan Dibohong Fa'ajasna Mungkang Ngukuh No Inksun Memperkuat Inksun Bitafifik Lantah Fa'ajasna Wata Tidilantah Fa'ajasna Eka Wainah Degasi Ngwakna Kita Al-Isna ini Ing loruh Tak Kewakna Gisalisen Kelawan Utusan Seng Ketiga Baka Lu Mungkang Podo Ngucap Sopo Rusul Ngucap Inna Ilaikum Mursalun Inna Saktam Menikita Ilaikum Maring Sirakabe Mursaluna Dan Tugas Nga Kabe Dutus Manane Ditugas Kalu Podo Ngucap Sopo As-Sabul Korea Oh Ini Nga Gini Sante Sante Mau Surat Paling Populer Salam Meyakini Yasin Sunat Atau Meyakini Bita Anak Rapal Tadi Kan Bita Gak Perlu Dihapal Jadi Anak Kue Kan Meyakini Sunat Meyakini Sunat Kudu Paham Anak Rapal Atau Meyakini Bita Jadi Rapal Dihalasankan Bita 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 Rabben Rihalasankan Senang Rapaham Bita 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 Rabben Rihalasankan Bita 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 Senang Bita Atau Rasul Rukul Salah Rukul Rabbuna Tidak Dawarabunah menjahari nomaku majeral khasam Miko, melakukannya khasam Ini fungsinya pada bahagian khasam Wazidah dan tambahnya Pak takkidunah kitibih klan Dawarabunah Ya'alam, wabila milan klan lam Lam dan lamur salun Ya, sejak yaktinya Innal insana lafi khusrin La, yang buatan la, la nafi La pendek, lafi khusrin Lamur salun La takkit Wazidah dan tambahnya Lepas itu takkit Bih klan Dawarabunah ya'alam Wabila milan kelawan lam Lam tengginya lamur salun Ya, abis lafi khusrin Alam, yang ngatasi perkara Kau belahukan sejuruhnya iki Dawar Mergulih siadadil ingkari Korono tambahnya lera percaya Orang percaya ini orang kabir Ditambahnya utusan Ngendikan inna ilaiikum lamur salun Inna yus taukit Ilaikum waring sirwa kabir lamur salun Kenaik ini dan tugas sikapnya Wa ma'alena lan orang yang ikut Dari kita ilal balahu Kecuali penyampai Al-mubinu kang jelas Atapliwu dikese nyampai Al-bayinu kang jelas Al-zuhiru kang zuhir Bila jilatiklan berwarna dalil Al-Watihati kang jelas Wa ya ti'ala jilatul wati khayu Ibrahul akmahi marek na wang picek Wal abrosi lan wang penyakit baros Jujam nih, penyakit yang wang Terus merotoli, warnanya rubah Kemudian jadi merotoli Wal mariti lan marek na wang loro Wa ikhya ilmayiti lan kaya dini nguribno mayit Kalau pada ngucap sopoh ahlul korya Atau ashabul korya Inna saat temen kita Tato yarna iku nampu elek kita Tato yarna nampu elek kita Tasha amnat Jadi jadi elek kita Masa nasib kita rapik Bikum sebab sirokape Gara-gara anak puayu Jadi nasib kita Nggak lebih baik Link kita ilmatori Misalnya korona putu seudan Anasang kita Bikum sebab sirokape La'il lam tantahu Lamun oramendoh sirokape Utai layu lakmukosamin lam kosam Lam senganggu tauti ahlil kosam Dari kata wawahi la'il lam tantahu Kue na'ara leren songkodak walanar juman Yaitu ini bakal ngerajam ingsun Kum ingsirokape Bilih hijaroti klan watu Terus rin porodai itu diancam watu Ini paling sanggune kurang Jadi enteng lah Tadi kena kecaman itu bangunin Rian itu nak dakwah Ini itu diancam Patuh Jadi ini paling kurang sanggune Cek ngeluhu nalillah wa inna ilaihin Terjum Walayamas sannalan bakal nyentuh Tunggung corogekono gepokkum yang sirokape Minda sayang kita Pak adliabun siksa alimun kenglarakno Dan kamu kalau terus-terusan dakwah Pasti mendapatkan siksa dari kita Ancamane kaum mengutin mu'limun Tiksing kenglarakno Kau lu kodohnya Sopo almursalun Ya pokoknya kan sampai ini sapal kabe Kita anggap apal yasin Ini pokoknya karena ngapal lo maknanya Ngapal apal maknanya lagi nompok ramah Kuduhisa awas dengar Kau lu kodoh ngucap sopo almursalun Dawa sopo almursalun Tau irukum Utawi ngeroso elek sirokape Utau nasib elek sirokape Utau isuk mukum Utau nasib elek sirokape Kamu bernasib buruk Itu karena ada penyakit yang ada pada diri kalian Utau rasalahku Dari rusul-rusul itu Kau itu keburukan Itu ya karena diri kalian Bukan karena saya Bapak bi kufrikum Dan kekafiran sirokape Utaidaw a'inu hamzat istifam Amin hamzat istifam Dakhulatkan manjing Amin hamzat istifam Alain ingatasein Asar tiyatiham Bi hamzatihah Dan itu tetap di dalam hamzat a'in At-tahkik kuat-tahkik Katu sekali lagi A'in watasih dan tahsil Waitu kholu alifin Lalu nge-bunuh alif Baina ha'in dalam antarani hamzat Bi wajah Dan wajah loroni Idkhol Antarani tahkik dan tahsil Wabina lukur antarani Hamzah yang liyong A'in zukir itu Umpomo gelem dan iling sirokape Itu tambah api Sajaneh ku iku waras Nak gelem di iling Uitum dikeseh Den nasih hati sirokape Wakuwikdem lan den Wadena sirokape Wajah pusar itui Jawab sarat Iku mahu dufenden buwang Eta toyartum Iku dihiling Malah berkhayal Sang macem macem Wakafartum Lanneti kufur sirokape Wawasi iku mahalul istighami Panggunaan istighami Wal murat Utaikang dengersan Nabi klan iki Itu api ekku melehno Melehno Erobasnya Indonesia Ini ku menegur Secara keras Taube Balantum balik di sirokape kaum-kaum musrifu nakang berlebihan siro kape, mutajawisuna tegesi ngeliwati kape al-hadda yang batas, orang-hadda dianggap ngeliwati batas bisir kekum sebab sirik siro kape ngelakoni sirikku menyekutukan Tuhan, menganggap yang lain itu setingkat Tuhan itu jenis sirik wajah alantaku amin aksal madinati sangin ujung kota, sopoh rojulun wang lanang, wati rojul habib an-nadjar itu jenis habib an-nadjar, karena ada sopoh al-habib teman-teman iman sopoh habib di klan rusil, waman siluhu itu panggunaan habib itu di aksal baladi ada ujung daerah, ujung kota oleh itu maka ahal melayu sopoh rojul ya staddu, itu kesih banget sopoh rojul apanya aduan melayu ini makanya ampun aduan, aduan banget, jadi ada aduan musuh ada aduan melayu itu, banter lama sama asbang sana kumusopoh habib an-nadjar, bintag tibil komik lana oleh korona kaum ar-rusul yang berpura-pura urusan ketika umatnya itu mendustakan para rusul si habib an-nadjar tadi lari melayan para kaum mereka ya, ya kaum yang kemudian itu menurut ada Ukuran rusul, orang yang layak mengatasnamakan utusan Allah, seorang lagi. Orang yang layak merasa utusannya Allah. Iku kurane itadiu malayasalukum ajurani. Anu tosirokageman ing wong layasalukang orang jahluq sopaman kumisirokabeh. Orang jahluq ajurani ngimbalan. Ala risalati ngatasikat tugas naoniman. Jadi almursalin itu kurannya gampang. Orang yang ketika dakwah tidak minta nama. Ngimbalan. Terus kedua, Wahum khaletewangake muhtadunayu untuk petunjuk. Pula ikhlas tapi goblok ya berdoa. Jadi ya ikhlas ya tidak goblok. Artinya muhtadun orang yang apa? Tercerahkan atau mendapat apa? Petunjuk memang menghentikan halal-haram untuk panduannya pengiran. Fakilah maka didawana lagu marik habib an-nadjar. Anta ala dinihim uteona tosiroi wa ala dinihim ingatasi agama para rusul. Fakilah maka dawa sopoh habib an-nadjar. Wa ma liyala akbudulladi fatorani wa ilahi turjaun. Wa ma uteopoi wuli kedua ingsun la akbudura nyembah ingsun ala di ingzad. Fatora ingkang ngatur sopoh ladini ingsun. Hala kutik singgawe sopoh ladini ingsun. Elah mani atik serana penghalangu majud di kedua ingsun. Min ibadati sangin nyembah dat singgawe ingsun. Al-mujudikang wujud apa muktadiha apa barang sing dorong ningguna ibadah. Lawa antum teisirokabe wakadaliga aku normal ya koyok mongkono-mongkono kabe. Wa ilahi dan maring awas harasan turjaun aden balik anusirokabe badal mau tisampusnya mati. Bayu jaisikum mongkomo males sopoh wah kumisirokabe wikufrikum kelahan kekafiran surakabe. Ini surat, surat yasin ini surat terkenal tapi sembohan ini sehingga ngolengartekno. Ah begini kaya kalau terangno sehinggumum mawan. Sehinggumum maknanya buatan khusus. Khususnya maknanya buatan no. Pertama dimulai dari yasin. Saya berkali-kali ngomong yasin itu. Mufasir itu ada yang cari aman. Cari aman itu sehingga resiko. Ngertikannya biasanya Allah hu a'lamu bimuradihi bitalik. Segampangannya muni wawwahu napa? Alam. Karena Awak itu suar katus yasin, hamim, kof itu termasuk Asrurul Quran. Sesuatu yang dianggap rahasianin Allah. Rahasianin Allah atau rahasianin Quran. Tapi itu mufasir yang cari awal. Cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur. Sebetulnya ada solusinya yaitu istiqmal. Berkali-kali kita kalau baca tiba, Salatullah, salamu'ah ala toha rasulillah, salatullah, salamu'ah ala yasin habibillah. Jadi Antara disiplin ikhtiat, seolah lagi ya. Antara disiplin ikhtiat kehatian-kehatian Itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama. Penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan yasin untuk rasulullah. Sehingga Settingnya berarti begini. Yasin eyya muhammad Seolah lagi yasin eyya muhammad Demi Quran yang bijak Innaka eyya muhammad Laminal Mersalin Jadi secara Istiqmal itu sudah sambung muhammad Kamu sungguh termasuk orang yang menjadi rusul. Normal Normal Sama dengan toha Ma'ansalna Aleikal qur'ana Litas ko Toha Eyya muhammad Saya tidak nurukan Quran ke kamu Litas ko Supaya kamu celah Celah Jadi dari istiqmalnya kalimat Juga settingnya Juga syakul kalam Menunjukkan bahwa toha dan yasin Maknanya adalah Ya muhammad Kemudian karena ini Tidak ada kepastian secara sanat Juga ulama ingin Quran Tetap ada mutasabihat Yang hanya tahu Yang tahu hanya Allah Kemudian tetap Banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat Menafsirin Allah Allahu A'lamu bimrodihi Bithalik Makanya kalau matur Ikhtiyat Jangan merubah istiqmal Istiqmal juga Jangan merubah Ikhtiyat Sehingga kita tetap Raja Menewah Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibullah Terus mazhab ketiga Kemudian Mubalek Mubalek tadi Atau Pak Guru Menerangkan A, B, C, D A sampai Z Kita tahu A sampai Z itu tidak ada mananya Kalimat A sampai Z itu tidak tahu Mananya Tapi kita tahu bahwa Yang cerita tadi Mau ngomong Bahwa Sang Mubalek tadi Menceritakan detail Apa? Detail Jadi misalnya kamu Saya tadi dilapuri Seorang suami istri Yang konflik dengan istrinya Dia ngomong Buruknya istrinya A sampai Z Maknanya apa? Cerita buruknya istrinya Det Ter Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada Maknanya Ya seperti itu kira-kira Yasin Hamim Ain Zinko Jadi kira-kira Inilah Quran Itu dugaan Dugaan ulama Nah kepentingannya ulama hanya satu Jangan sampai ada orang yang protes Kalau Quran untuk memahamkan orang Kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan Sehingga ulama Di kepentingan Tentu kepentingan yang baik Supaya ada analogi Analogi itu kiasan Bahwa seperti itu mungkin Kayak kita ngomong tadi Saya punya teman Cerita istrinya A sampai Z Itu maknanya apa? Cerita det Ter Sementara A sampai Z Ya tetap potongan huruf yang tidak ada Maknanya Jelas ya Jelas tenentor Ojo kok pepeknya Malas berpikir Terus Yasin Allah Alamu Raroh Lan aku Rarohnya gak Yasin Sak terusnya Raroh Paham Paham Gayamu Rarohnya Yasin Lalu Yasin Hanya Allah yang tahu Memangnya Roliannya Yasin Saya tidak berpikir Saya tidak berpikir Saya tidak berpikir Wakilal Yamanan Sakum Kamana Situm Likok Ayam Ikum Hayat Yaitu Artinya Sampai Tidak ada yang Dua ini Wapak Wa'alam Anakku Super Wapak Wa'alam Raku Dua Ya Yasin Modelnya Nak goblok Untuk justifikasi Modelnya Untuk Nasibnya orang Gak ada yang tahu Ya Masih Saya tak tak Kalal Haram Sepotongan Rauh Bakat Bakat Saya ulang lagi Jadi Pentingnya Ya Diyasin Tuhan Tapi Kalau Siakul Kalamnya Itu Tentang Rasulullah Yaitu Diyasin Dan Tuhan Tentu Saya milihkan Nabi Karena Terus Ini Inaka Laminal Bersalin Dan Dalam Tuhan Mah Anshalna Alikal Quran Alikas Terus Keempat Tadi Saya sudah Mengatakan Tiga Keempat Kempat Kemungkinannya Begini Bahasa Arab Itu Ada Abah Jadun Hawazun Khatoyakun Ini Siapa Abah Jadun Hawazun Khatoyakun Laman Sa'afasun Korosun Tarfah Wada Wajakudabal A berapa Wirohin J Yang dikudukun Abah Jadun Terus Ditulis Higal Itu Nak rambut kerite Langsung Lurus Terus Apa A Wiroh Satu Bah Dua Terus 01 02 Terus Abah Terus Naktok Berarti Abah Jadun Hawazun Abah Jadun Hawazun Hato To berarti 9 Ya Hato Ya 10 Kun 20 Terus Singhal Hato Ya Kun Abah Jadun H Berarti Papat Abah Jadun H Lima Berarti Mau Tok Songo Tok Songo H Lima Lurus Memang Mustafa Menang Bapak Menang Karena Kontawakal Langsung Gelem Berarti Tok Songo H Lima Berarti 14 Sehingga 14 Itu Sorok Sorok Ilmu Falak Dianggap Ibaratun Anil Badri Itu Bukan Waya Bulan Purnama Bulan Purnama 14 15 16 Jadi Awal Badri Yang kecelok Ayam Bid Tidak Yang kecelok Bid Tidak 14 13 Tapi Yang kerupan 14 14 15 16 Nah Karena Nabi Itu Adalah Badrun Ibarat Rembulan Terus Dianggap Toha 14 14 Berarti Awalul Badri Tamamul Badri 14 5 16 Seorang ulama Sehingga Cara Mengkaitkan Tuhan Maknanya Kanji Nabi Berarti Anta Badr Anta Samsun Ini Serinya Gini Jadi Tanggalan 14 Bid 5 5 6 Muhtala Fale Nabi Nasip 14 5 5 5 Nasip 6 16 Atau 14 Kalau Bulan Mesti Muhtala Fale Tapi Jelas Kalau Awal Awal Mudawar Awal Sempurna Itu Mulai Sekawan 11 Mulai Sekawan 15 15 16 Mulai Jumbo Jumbo Kayak 14 Mirip 5 15 Mulai Mirip 16 Paham Ada yang Carang Hitung Itu Begitu Makanya Ketika Nabi Baca Hamim Ain Sin Kof Orang Yahudi Kaget Amakah Ya Muhammad As Kamu Masih Punya Ayat Ayat Yang Bidasar Ketimbang Ini Terus Ditung Hak Berapa Mem Berapa Ini Itungan Nanti Umur Umat Kamu Sekian Umur Dunya Sekian Jadi Makanya Selalu Ada Yang Berani Menafsirkan Awailus Tapi Itu Kaul-kaul Yang Tentu Tidak Pakem Yang Pakem Mesti Bener Alhamdulillah Makom Meles Yang Mesti Bener Jadi Makom Paling Bener Paling Goblok Paling Bener Mereka Nyatanya Orang Yasin Ya Kau Ya Allah Mereka Mereka Yasin Lihana Yasin Ya Mereka Jadi Tidak 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 Artinya Yasin Bahwa Alham Tidak 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 Pinter Kau mau Luhur Ada Goblok Sopan Sombong Kudus Sopan Ini Apa Berarti Goblok Apa Aku Belum Sampai Orang Yakin Ya Aku Yakin Ngarep Pengheran Maka Aku Pengagum Pengheran Pengheran Biar Goblok Yang Guna Aku Lalu Jadi Pinter Tapi Sering Istighfar Tenan Aku Alham Aku Sering Istighfar Mergo Kadang-kadang Termasuk Wang Alham Jarang Terima Fasilitas Mergo Aku Izin Ketemu Pengheran Misalnya Ruhin Mondok Misalnya Ruhin Mondok 16 tahun Apal Quran Luwanya Terus Juara Nasional Juara Takhid Nasional Ruhin Kruhiting Gendut Umur Umur 16 Emut Emut Untuk Ujung Ujung Untuk Hadiah Umrah Terus Uang Seket Juta Oke Itu Baik Dari Rizki Siar Itu Baik Tapi Tetap Statusnya Mendapat Ya Statusnya Sehingga Bisa saja Kita dimintai Tanggung jawab Allah Apal Quran Tak Paringi Gampang Untuk Umprah Untuk Duit Apa Yang kamu Lakukan Untuk Quran Ternyata 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 Ngapalkan Untuk Lomba Semuanya Untuk Lomba Dan Untuk Mendapat Ketika Kanca Musing Goblok Quran Rapal Kitab Rahalim Terus Berhubung Melarat Berhubung Orang juara Nasional Langgar Penceng Tapi Akhirnya Mulang Quran Cili-cili Ada pengajian Quran Karena Dia Ternyata Juara Nasional Sengiki Goblok Memberi Sengiki Pintar Mendapat Atau Menerim Paling Tak Wedeni Dari Alim Banyak Teman Kita Yang Ternyata Alim Murid Padahal Masjid Madrasah Kita Sengkecelok Alim Pintar Pidatu Diundang Untuk Duit Kas Medjid Artinya Aku Mulanya Jangan-jangan Goblok Karena Ingin Memberi Tidak Ingin Menerima Aku tetap Hormat 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 Maka Hidup Ini Makanya Kulos Siapapun Yang Alim Menjaga Diri Dari Mendapat Mendapat Tapi Joko Ters Pengajian Tapi Dia Harus Tahu Kalau Misalnya Dapat Sangu Dua Juta Harus Langsung Dizakati Karena Potensinya Uang Ini Satu Kalau Ilmunya Dia Manfaat Mungkin Ijimbang Ilmu Manfaat Untuk Orang Juta Tapi Kalau Ilmunya Tidak Manfaat Dia Harus Dizakati Zakati Apa Sajal Ini Mejit Juga Orang Juta Duit Cement Tidak Mejit Lebih Tidak Urip Tidak Pondok Yang Dizakati Pribadi Saya Dari Anak Bucunya Saya Dari Jika Ulama Dulu Kalau Zakat Ada Yang Sampai Seket Persen Ada Sampai Dua Per Tiga Persen Makanya Seban Aroi Ketika Ditanya Zakat Menurut Kamu Berapa Seban Aroi Zakat Yang Khoas Tahu Yang Khoas Yang Khoas 100% Yang Seket Persen Yang Wala Pula Karena Tadi Dia Takut Kisam Karena Kalau Kenal Nggak Di Luar Ngaji Paling Di Dari Nusantri Nggak Di Luar Ngaji Paling Mijeti Kong Gowotase Ya Sudah Seperti Itu Reputasinya Semuanya Nafsi Tapi Kalau Kenal Seperti Ini Kenangannya Saya Ngajar Jalalen Mulang Belajar Semuanya Tentang Quran Semuanya Tentang Ilmunya Allah Hingga Sebaiknya Kita Kenal Hanya Gini Gini Saja Duduh Lama Dulu Sampai Seperti Masjur Itu Sampai Tak Figura Sebagian Rewat Harfun Mindu Saya Suka Kalau Semua Orang Belajar Ilmu Saya Maksudnya Ilmunya Beliau Tentang Fakir Tapi Tidak Satupun Dari Ilmu Itu Dinisbatkan Ke Saya Jadi Intinya Imam Shafi Ingin Orang Belajar Halal Haram Belajar Caranya Gimana Basuk Kohet Piyye Nak Tolak Piyye Idah Piyye Kemudian Tidak Perlu Kenal Saya Karena Dia yang Diinginkan Adalah Semabari Ilmunya Allah Subhanahu Orang Orang Terus Dimana Umat Sakmini Nanggir Rombongan Wali Songo Selisih Piro Tapi Misalnya Rana Seng Merga Rana Seng Siar Ya Sudah Seperti Makanya Kalau Ini Cerita Ulama Itu Orang Paling Tersiksa Karena Tadi Kalau Dia Ngomong Semuanya Adalah Problemnya Pertanya Tidak Quran Turun Untuk Memberi Penjel Lalu Bagaimana Kalau Quran Sendiri Tidak Jelas Yaitu Awailus Suar Karena Tersesai Itu Maka Ulama Memberi Satu Analogi Meskipun Tidak Yakin Tapi Bikin Satu Kiasan Kira-kira Maknanya Seperti Ini Ya Saya Tadi Saya Tadi Punya Tamu Yang Cerita Jeleknya Istrinya Cerita A Sampai Z A Sampai Z Tidak Ada Maknanya Tapi Kamu Tau Kan Maknanya Gak Gak Ada Maknanya Tapi Kamu Tau Maknanya Maknanya Paham Ya Nah Orang Arab Itu Tau Andekan Kamu Orang Arab Hidup Saat Itu Tau Quran Itu Begini Hamim Dia Tau Itu Merujuk Apa Merujuk Apa Jelas Ya Tapi Tetap Saja Kita Tidak Tau Yang Semestinya Sehingga Kita Tetap Ngetikan Wah Dan Itu Makom Tertinggi Itu Makom Sambian Semua Lasa Milih Makom Seng Dekan Malah Ngerang Makom Dek Nah Seng Makom Dwer Nah Allah Alam Sama Milih Makom Dwer Tapi Gak Manfaat Milih Makom Dek Tapi Manfaat Tau Makom Paling Dwer Tapi Asyiri Nganggur Kulunak Kulunak Neng Tau Tau Kalau Domer Gawih Dwi Karyawan Manfaati Wong Ake Kami Lenti Jarekan Sakkul Sakjane Wra Tawakal Gitu Angger Ganti Tokor Nganggur Dewi Cuma Wong Kiai Wra Dihalasan Dihalasannya Tawakal Jelas Jadi Ulama Itu Orang Paling Tersiksa Dalam Analisis Seperti Itu Kalau Bilang Enggak Memahamkan Padahal Quran Sendiri Motivasinya Tujuannya Memahamkan Sementara Kalau Faham Betul Nyatanya Quran Ada Ayat Mutasah Bihar Setengah-tengah Ngerti Polanya Tapi Tidak Ngerti Detailnya Ngerti Polanya Tapi Tidak Ngerti Detailnya Yang Tidak Ngerti Detailnya Kita Ngomong Wawahu Alam Tapi Kok Ngerti Polanya Quran Turun Itu Untuk Memberi Penjelasan Kan Tidak Kebayang Kalau Memberi Penjelasan Kemudian Quran Sendiri Maknanya Tidak Tidak Sehingga Ulama Mulai Dulu Tetap Ngendikan Kalau Maknanya Yasin Yassin Misalnya Kan Sambung Sambung Kan Coba Yasin Genti Maknanya Muhammad Wahai Muhammad Demi Quran Yang Agung Kamu Adalah Laminal Mursalin Sambung Toha Misalnya Sambung Makanya Mulai Dulu Lama Berani Sola Tuh Salam Woh Ala Toha Rasulillah Salat Tuh Salam Woh Ala Yasin Habibullah Sekarang Kamu Pakai Maknanya Maknanya Sambian Tadi Maknanya Berarti Sola Tuh 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 Ala Maknanya Kita Warai Jadi Tidak Semua Ulama Cara Pandang Seperti Itu Tengah 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 Detailnya Wawak Alam Tapi Tetap Kita Tau Pola Caranya Ngerti Gimana Senawi Banten Ngikuti Guru Gurunya Termasuk Cara Pandang Gitu Kenapa Kita Ngertikan Tohaya Muhammad Anggap Tadi Berapa Sembilan Ya Lima Itu Sudah Awal Lelatal Bedri Karena Bulan Mulai Seriku Tanggal Wintun Empat Belat Kenapa Tengah Lima Nabi Dewi Yang Alami Dari Empat Belas Lima Belat Sehingga Ada Awalun Nubuah Ada Tamamun Nubuah Sehingga Kita Ngambil Dari Empat Empat Belat Ya Itu Kan Sambung Terus Gampang Ya Tapi Terus Nak Terus Yassin Hitungi Kabel Tengah Bajadun Keliru Seperti Itu Pun Kita Butuh Sanad Dan Sanad Saya Sampai Para Guru Guru Kita Sebagian Itu Memang Mengartikan Yassin Itu Muhammad Tadi Salatu Salam Salam Toha Rasulillah Salam Salam Ala Yassin Habibullah Coba Kalau Sampai Apa Gak Bermaknani Ganjing Nabi Jadi Salatu Salam Ala Toha Ala Wallahu A'lam Barang Wallahu Sifati Rasulillah Kan Aneh Jadi Utusannya Allah Itu Wallahu A'lam Kasus Oh Kasus Oh Kriminal Besar Penjara Jelas 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 Pinter Seseorang Rangkaji Pinter Seseorang 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 Pinter Nah Inti Dari Cerita Yassin Itu Begini Allah Menceritakan Pada Kekasih Nya Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Ala Sallam Bahwa Di antara Metode Da'wah Itu Kirim Utusan Saya Ulang Lagi Dulu Rasul Itu Di Ibu Kota Rasul Semua Itu Yang Rasul Betul Rasul Itu Ada Dua Ada Rasul Yang Diutus Allah Langsung Rasul Wah Ada Rasul Delegasi Kayak Sini Mursalun Yang Disurat Yassin Itu Rasul Isa Jadi Tidak Langsung Dapat Mandat Dari Allah Tapi Dari Nabi Isa Yang Isa Ini Namanya Rasul Wah Yang Utusannya Isa Al Mursalun Tapi Rasul Isa Jadi Utusannya Nabi Itu Menunjukkan Ini Makanya Kita Sering Kecolongan Gara-gara Itu Sekarang Itu Banyak Kiai Sentral Yang Tidak Punya Ustadz Atau Kiai Binaan Di Kampung Kampung Makanya Sekarang Banyak Kecolongan Banyak Orang Alim Di Daerahnya Tapi Dia Istilahnya Sekarang Di Menara Gading Tau-tau Di Kampung Kampung Pedalamannya Diserang Aliran Sengah Aneh Karena Ini Tidak Punya Utusan Untuk Meluruskan Ahli Sunnah Harusnya Tidak Seperti Itu Jadi Ada Rasul Sentral Ada Yang Didelegasikan Ke Kampung Tertinggal Anggap Niru Nabi Sinten Isha Ayat Rasulullah Juga Gitu Beliau Di Medinah Tapi Saidina Ali Muad Disuruh Ke Yaman Kita Tau Muad Abu Musa Al-Asari Saidina Ali Disuruh Kemana Yaman Dan Semuanya Dapat Tugas Basyiru Walatunaf Firu Basyiru Yassiru Walatunaf Siru Basyiru Walatunaf Firu Basyiru Basyiru Dakwah Kan Dikir 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 Apa Sistem Ilmu Yang Podium Rganis Telum Juta Sistem Telum Juta Sistem Ilmu Jelas Manfaat Tidak Biyayanya Aku Mulang Jalalanya Rang Tidak Bawa Acara Beng Ini Apa Ilmu Gampang Tapi Rang Biasa Tersinggung Tapi Rang 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 Tapi Nihati Sihar Gampang Tapi Nihati Ngaji Nihati Ngaji Gampang Gampang Masyarakat Gampang Yang penting Gampang 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 Nabi Ngaji Ngaji Kadang Sohabet Tidak 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 Kadang Nabi 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 Tidak 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 Salawatan Dinyak Kubu Sebelah Mana Ada dalilnya Kalau Sebelum Sholat Pujian Tidak Hadis Malah Repot Tapi Ada Ngaji Nabi Tidak Sohabet Menjadi Keliru Sohabet Nabi Tapi Aku Tidak Pujian Tidak Tidak Aku Tidak 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 Hadis Tidak 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 Pak Yai Saya Tidak 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 Wah, kaget. Wah, orang alim tenang. Wah, orang alim tenang. Yang protesnya, orang alim. Ya, tawar lagi. Tapi ini pinter. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai, pengajian itu pertamanan surga. Dimana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, kayaknya. Kiai, yang meraposan pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Dimana-mana orang di pertamanan itu ngantuk. Ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu. Ya, di pertamanan surga. Tapi orang untuk ilmu jadinya turun. Jadi, mengandungkan kalau itu jadi Kiai itu legau hati ini. Yang rungoknya yang mau, yang turun yang mau, santai. Ilmu itu cukup untuk menganalisis itu. Ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang-terang malam. Jadi, Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung tira, ummal, kuro. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Rauh lah, Nabi ke orang desai. Tapi desai-desai ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bunang punya utusan Santi Jogo. Kali Jogo dakwah daerah Seragen, Boyolali, sampai Jogja. Menawa. Aku raruh di Jogja itu enggak. Tapi dikaruan di Solo Tigo, Boyolali, Seragen. Tapi menawa di Jogja. Terus, Mbak Sunan Bunang punya murid Mbak Soleh yang sampai sarang. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya itu, bapak saya kandung itu. Hidupnya itu paling dua kilo dari makom nyabahnya Sunan Ampel. Mbak Ibrahim, Nabi Asmerokonti. Ya, Sunan Ampel itu ketua Wali Songo. Itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim, Nabi Asmerokonti. Nabi Asharapi Asmerokonti. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kuburah. Itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi. Ketika dari mana itu Thailand atau Jempo. Jempo itu ke Thailand apa yang Mbak? Apa Kambuja? Kambuja. Tapi sejati ini rapati Kambuja. Oke, kok raruh itu Kambuja? Raruh ini. Maksudnya Jempo lah. Ya, kalau enggak Kambuja ya Thailand. Atau kubu sebelah. Ini dia wangil teman redaksi ini. Daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Wangil. Yang ada orang sufi wangil. Mereka itu terjustifikasi. Penting itu tidak rafaham ini. Wawaku alam. Kacau. Gayanya sopan. Tapi itu pelimparan tanggung. Jawa. Nah, dugaannya para sejarawan. Saya termasuk yakin yang versi ini. Kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ada yang nulis buku, profesi. Biasanya rapati paham. Yang banyak nulis itu profesi, bentuk royalti. Ada yang kaya itu alim, paham sejarah, tapi mau nulis. Seperti di rakyat kelas. Ini nulis itu untuk gue lihat duit. Ada yang orang nulis, ya rapaham. Kayak kue, sementing seneng kiai. Itu makamnya ya duur. Sementing seneng kiai. Nah, kia-kinannya banyak kiai itu sunan ampel itu lahirnya di cempa. Jadi dibawa ke Tuban itu sudah ada. Sama beberapa ibu putri cempa. Karena Tuban itu pelabuhan. Kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan. Maka turun di Tuban. Ya, di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu Ya, masih keren lah secara silsila. Nah, maksudnya intisab ya. Entah intisab gen maupun intisab. Belajar ya. Intisab ada dua. Ada gen, ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab-sab. Ini penting saya utara. Hingga orang yang tidak nasab pun untuk Baru Keiwajan Jinnah Muhammad SAW. Ya, itu tadi karena Kulu nasabin wasababin mungkotiun yaumal Jadi orang yang gagal nasab ini ini Itu bisa intisab Nabi lewat nasab Sebab. Jadi itu bukan warasatul ilm. Warasatul ilm. Jadi saya sekali ralim. Istakobal. Lalu minamikum takobal. Ya, karim. Habib ora, ye ora, gus ora. Alim ora. Apa? Mukhibin. Pecinta. Penggemar. Kayak slang. Kayak penggemar. Nah, karena Bapaknya Ibrahim Asmoro Kondi itu Wali-wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya Wali Itu mengikuti Nabi. Saratnya Nabi Da'wah itu Di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto. Karena disitu ada apa? Majapahin. Jadi, Secara logika masuk akal Kalau Mbak Jumadil Gubro itu Makomnya di Mojokerto. Karena untuk mencari Pusat Kota. Faham ya? Jadi ini Saya setuju dengan versi itu. Karena Toro hitungan-hitungan alim itu Masuk akal. Faham nama? Singgah Dituban karena pelabuhan Milih Mojokerto Karena pusat Kota. Karena semua Nabi itu Litung Ziro Ummalkuro Waman Hawalah Nah, kemudian para Nabi ini Karena sentral di daerahnya Beliau untuk ke pelosok-pelosok Kirim utusan. Nah, utusan minimal dua Karena biar ada temannya Ada koncong rumpi Koncong rembukan Nah, Dewan kan repot Nah, dua ini Kemudian Ditambahkan satu Fa'az yasna Bisale Terus, sunah keempat Biasanya Dalam proses dakwah itu Dibenci banyak masyarakat Kemudian Allah selalu bikin Satu dua orang Yang mau iman Dari kampung situ Dalam konteks ini Habib Anad Disebut Wajah Min aqsal madinati Rojulu Jadi polanya Allah ini Akan terulang terus Kalau kamu di dakwah Di desa binaan Maka Yang nolak banyak Tapi selalu ada Satu dua yang menerima kamu Nah, ini yang awal Satu dua menerima kamu Insya Allah Awal dari kebaikan Segalanya Asal kamu sabar Dan itu harus dilatih Dimulainya dari mana Ya dakwah ilam Wah walillah Tapi kalau motifnya Sudah uang Akhirnya kita repot Daerah ini prospek Karena ngerti H.E.K.I Daerah ini Raprospek Orang-orang H.E Akhirnya Yang raprospek Sudah memiliki Sugian Diritual Yang kejauhan Yang coro Duhir sirik Dijauhi Para K.I Bareng diserang Kubu sebelah Ini bengok Bengok Nah kelakuan Kok ngonu Itu apa-apa Dan paham ya Jadi kita ini Sudah salah kapra Jadi dakwah itu Yang daerah prospek Prospek ekonomi Maksudnya Tapi orang-orang Dalam dakwah Yang daerah Bina Lalu kalian gak ada cerita Ini Demi Demi kebenaran Kalau ngengap Di Pasuruan Itu ada desa Namanya Cowe Itu dulu Bapak kesana Itu pakai Trek power Trek power Itu kampung Siturian Abangan Saat ini Termasuk menjadi Kampung terbanyak Hafidnya Terbanyak Hafidnya Itu Sekarang Saya teruskan Sudah jadi kampung Yang maju Itu kafid terbanyak Termasuk terbanyak Itu disitu Itu dulu Bapak kesitu Treknya power Nah Trek power Saya semunggah Saya masih ingat Kecilnya Dijak kesana Terus sekarang Yang dulu Dibina Bapak Saya sudah diputu Sekarang saya teruskan Saya masih Dakwah disana Kadang 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 ya Dibina Bapak Sekarang Sekarang Mulai Kulangan Disa Ini Raper Tak ceritakan Saya masih punya Desa Binaan Di Kalimantan Di beberapa Daerah Itu Santrinya Ngaji Di saya Tak Bina Karena Tadi Ada Yang di Sentral Misalnya Saya di Jogja Ini namanya Sentral Kemudian Ada yang Dikirimkan Ke Desa Bina Dan Itu Cukup Delegasi Karena Kalau Induk Ikut Nguyur Kono Engkau Terus Kosong Kadang Untuk Waya Binaan Ya Raper Bokal Tapi Kadang Binaan Raka Sel Waya Sel 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 Maka Maka Kita Tidak Protes Engkau Protes Ustadz Juga Manusia Juga Manusia Intinya Itu Menjadi Inspirasi Rasulullah Kemudian Bikin Dakwah Tadi Makanya Rasulullah Ketika Sugeng Nabi Jelaskan Pada Akhirnya Dimana Medina Kan Anggap Saja Medina Itu Umaykuro Tentu Umaykuro Pertama Itu Mekah Terus Kampung Kedua Nabi Medina Saya Beri Contoh Atab Bin Used Diutus Di Ada Baca Asid Diutus Di Mekah Ali Abu Musa Al-Asari Kemudian Siapa Tadi Muad Itu Diutus Kemana Yaman Terus Beberapa Sohabat Diutus Ke Etopia Ke Habasah Itu Malah Banyak Sekali Termasuk Si Dina Usman Banyak Paling Banyak Yang Delegasi Ke Habasah Tapi Ada yang Ceritanya Pasnya Enggak Etopia Sekarang Sudah jadi Negara Sendiri Eritrea Tapi Masih Wilayah Etopia Sekarang Ada Kampung Yang Jan Dulu Sohabat Disitu Namanya Lalu Gak Salah Eritrea Tapi Daerah Mana Etopia Terus Ada Beberapa Sohabat Yang Zaman Itu Sudah Kesam Syria Makanya Sam Bisa Syria Libanon Sudan Palestina Jadi Dulu Nabi Itu Enggak Enggak Berhenti Ngirimkan Delegasi Dan Dan Delegasi Ini Nabi Kalau Ditanya Lalu Lalu Ketika Saya Dekat Jenengan Kalau Ada Orang Tanya Hukum Itu Saya Pakai Apa Kata Nabi Kamu Panduannya Kita Buah Kalau Tidak Fabisun Nati Rasulillah Kalau Tidak Al Hikil Asbah Bil Asbah Wa Nazir Bin Natir Ya Mirip Mirip Yang Mirip Yang Mirip Yang Mirip Sehingga Imam Suyuti Itu Punya Kitab Namanya Al Asbah Jadi Cari Kemiripannya Apa Misalnya Begini Rumah Nontonan Hukum Itu Kan Mesti Ada Master Ya Kalau Kamu Menjadi Pakar Fekih Itu Hukum Itu Mesti Ada Master Master Ini Kemudian Menelurukan Furo Furo Ini Kalau Dalam Fekih Disebut Hukum Ini Dicabangkan Ngikuti Induan Ini Misalnya Begini Rumah Ini Kan Sawal Sawal Kan Sudah Mangan Nah Asli Asli Cuma Kan Dialasan Sawal Kan Semangat Rumah Misalnya Hukum Begini Tawarai Kenapa Ketara Pintar Tawar Berkaku Berharap Pintar Ano Wang Jimak Bojone Wulan Ramadan Rino Hukum Jimak Bojone Ramadan Hukum Batal Batal Pintar 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 Separuh Kemudian Jimak Bojone Wulan Ramadan Hukumannya Berat Yaitu Kavaronya Selain Kodok Harus Merdekakan Buddha Atau Puasa Dua Bulan Berturut Turut Kalau Tidak Memberi Makan Orang 60 Orang Miskin Satu Miskin Orang Satu Mud Pokoknya Berat Hukumannya Disebut Tidak Kubur Lalu Menurut Imam Shafi'i Menurut Imam Shafi'i Pelanggaran Dengan Sanksi Seberat Itu Adalah Hanya Untuk Jimak Sehingga Kalau Kamu Batal Lewat Makan Tidak Kena Hukuman Seberat Itu Karena Makan Tidak Jimak Jimak Tidak Makan Jimak Makan Makan Jimak Terus Jimak Berkod Jimak Dianggap Terlalu Seru Meskipun Halal Dianggap Seru Kurang Bersi'i Batal Demi Jimak Bujuh Tentu Ini contoh Bujau Bujau Berserah kepikiran Bersi'i 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 Posisi Gelam Halal Jadi Coba Rak Mendoan Tau Dadah Aku Kulau pertama makan jadah aku kaget Kulau ini kan Rodok Kiai Rodok Kiai itu mau makan Aku lihat yang gampang Baru jadah tak makan Kelet kapi bingung Sebenarnya di Jogja kulina Jadi saya juga kulina makan yang seperti itu Sebenarnya kulina Alhamdulillah ratau keleleden Pertama keleleden Aneh dari daerah kulau kan Aneh Bagaimana jenisnya jadah Wala Tapi ratau maknanya jadah Maksudnya jadah ketan Aku rambut terus Zaman hok ini sebahaya Tidak diterang Kita tidak latih alim Mereka ilmu barokah Kulau ini untuk barokah ulama-ulama Maupun jek suken Sehingga Sehingga dari Imam Shafi'i Anjimak itu tidak makan, makan itu tidak Oke kita setuju Karena Anjimak itu dianggap terlalu serem Kenapa? Ya serem tuh Misalnya begini Aku yang bertamu Aku ini ruhin Terus makan segone kan normal Terus pamit Kenilai kamar Aku berjimak bujuku Kurang aja Tamu ini aku kurang aja Ya kurang aja Tapi cara pikir Anima Malik Ini Madhab Maliki Kenapa hukumannya seberat itu Kenapa hukumannya seberat itu Karena Melecehkan Ramadan Tidak menghormati Harkat Ramadan Dengan tanpa udur yang Sehingga Sehingga kalau kamu makan mie Atau makan sate Atau makan jadah Tanpa udur Sari Tanpa sakit Maka hukumannya Sama Karena dianggap Melecehkan Ramadan Tanpa udur Sari Imam Malik Cara berpikir Memangnya jimak bujus Statusnya haram kan Tidak tidak zina Jimak bujus Status halal apa haram? Halal bedanya apa Dengan makan? Ke jimak Loh Makan bedanya apa Dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat? Padahal jimak itu halal Karena Merusak kehormatan Ramadan Tanpa udur Sara Sehingga dihukum seberat itu Kalau gitu Tidak harus jimak Makan ya sama Rokokan ya sama Apa saja sama Paham ya? Ya sudah seperti itu Namanya Al-Hikin Nazir bin Nazir Wal-Asbah bil-Asbah Maka menjadi lazim Dalam hukum fekeh Ketika sesuatu disebut Itu mewakili yang lain Yang semakna Jadi buat kias Ini orang malah Tidak ada sunnah Nabi Keliru Sunnahnya mana? Sunnah bahmu Zaman Nabi Tidak ada sunnah kias Justru Nabi menyuruh kita Pakai kias Karena sunnah itu Tidak cukup Kenapa tidak cukup? Karena Nabi Yang pernah dilakukan Nabi Tentu jumlahnya terbatas Mau tidak mau Dalam hukum terkini Kita pakai kias Tidak cukup Tidak cukup Orang-orang kias Kudusunah Maka untuk melawan seperti itu Sekarang kudus Cangkemelek Girmala Tapi Cangkemelek Kerap Lama kok Cangkemelek Mungkin tak wakil loku Di mana hukumnya Salaman setelah sholat Oh tidak ada tuntunannya Bitlah Dari yang Cita Kubu sebelah Dari yang santri Ya tidak usah dihukum Bitlah Biasa saja Mana ada dihukum Biasa saja Ya pokoknya Biasa saja Alasannya apa Kamu setelah sholat Ke kamar mandi Boleh enggak Boleh Kamu setelah sholat Kencing boleh enggak Boleh Ke kamar mandi Kencing boleh Lalu nyalakan hp Boleh Nah kenapa Kalau salaman enggak boleh Bedanya apa Dengan nyalakan hp Podoh Cangkemelek Maksudnya Akhirnya satu-satu 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 Aku sebagai Kecelokan ngalim Dua tako aku Dua-duanya tako Caranya nyalakan seputi Podoh nganggur Lalu sakit Ini dengan argumentasi Hukum Ketemu pengirahan Di debat Ben pengirahan Yang mutus Karena ini Podoh lucu Podoh lucu Yang mutus Podoh nganggur Di debat Lala Apa Nak ke orang Parat pengirahan Bersolat 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 Tiba Bersolat 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 Jadi dulu Nabi Malah Bersolat Maksudnya Ngomongan Mergo Kesunatannya Memisah Sholat Ferduh Dan Sholat Dunat Maka Lakukan sesuatu Di antaranya Merubah tempat Duduk Atau Ngentikan Jadi dulu Itu gak Terikat Ayo Mereka Jangan Kiyas Kalau kamu Bersolat Boleh gak Kamu setelah Sholat Nyalakan Nabi Boleh gak Setelah Sholat SMS Orang Ya Boleh Kok gak Dihukumi Bidah Kenapa Salah mantok Yang tersangka Nah itu Kiyas Berhubung Sama-sama Gak ada Dalilnya Milih Yang gak Salaman Tepat Pinggirnya Kira Cocok Tapi Jujur Yang ini Enak Cocok Salaman Malah Tapi susahnya Apa sih Kita gak Ngomong Seperti itu Yang Salaman Keben Ini Alam Demokrasi Saya Salaman Keben Biasa Bersolat Itu Perintah Pengeran Ilang Pengeran Ya Sudah Ada Ilang Pengeran Lewat Salaman Ketemu Mu'min Ada Caranya Ilang Pengeran Nunduh Terus Ngajau Tasbe Ada Yang Nganggut Tasbe Bid Nganggut Dricine Ya Monggo Sementet Ngajum Isoy Susahnya Apa sih Warah Sidik Ilmiah Sidik Nah Sekarang Kita Berbeda Ini Madzab Maliki Apa Shafi'i Maka Terus Diputuskan Kalau Nggak Ada Sunnah Rasul Maka Alhikin Nazir Bin Nazir Hukum Semirip Mirip Sekarang Begini Misalnya Contohnya Saya berkali-kali Cerita Ini Anakdot Tapi Nyata Ada Seorang Alumni Penggani Nabok Ibu Juni Nabok Itu Bahasa Jawa Dengan Tangan Kan Orang Dia Dilapuri Gana Gimana Nabok Ibu Jum Gang Ranggulan Bojone Rukin Napor Rukin Napor Nyadui Wara Rukin Taca Rukin Kok Nyadui Jari Seng Haram Nyadui Seng Tak Nyalih Nyadui Seng Mending Nyadui Gang Ranggulan Bojone Lapor Seng Ini Ngidoni Hanya Karena Terjebak Tekstual Tekstual Berhubung Nabok Tidak Nyadui Kalau Nabok Haram Nyadui Haram Terjebak Tekstual Coba Kalau Diawara Sedikit Makna Haram Nabok Itu Menyakiti Saya ulang lagi Makna Haram Nabok Itu Maka Nyadui Juga Sama Ngidoni Juga Sama Karena Itu Sakit Perempuan Utang Utang Itu Milih Cerdas Ngono Terus Suna Rosonya Mana Bar Saik Malah Nggak Pengheran Ngendikan Ngong Tua Mok Fala Tak Lahu Ma Uffin Jangan Katakan Hus Terus Mending Jiancok Bapak Loh Kok Mending Jiancok Kan Tidak Uffin Waras Tora Mending 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 Sebetulnya Zaman Nabi Sudah Ngendikan Al-Hikin Nazir Sehingga Kalau orang tua Haram Dikatakan Hus Makananya Haram Disa Yang Makan Sejenis Maka Sama Jadi Mulai Dulu Kias Itu Ada Meskipun Tentu Jangan Kebablasan Yang Tanpa Ilmu Kias Kebablasan Maka Ini Penting Sekali Ngaji Para Delegasinya Rasul Dulu Dibukali Seidin Ali Ditanya Terus Kaedahnya Yasiru Bikin mudah Bikin ceria Jangan Bikin susah Bikin Gembira Jangan Bikin susah Melahkan Kalau ngaji Senang Goyan Perkaranya Sumpak Rai Rai Sumpak Sumpak Disumpak Bisa Sumpak Double Stress Malah Jadi Tidak Goyan Lali Utang Sejenak Mereka Dawe Nabi Jelas Berita Gembih Seperti Ngaji Rafa Suarga Seperti Berita Gembih Tenang Bora Sumpak 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 Tenang Ikhlas Tenang Kalau Ngaji Aku Mesti Suarga Asal Ikhlas Asal Ikhlas Jadi Saya ulang Lagi Kias Itu Tidak Bisa Dihindari Karena Yang Dialami Nabi Itu Hanya Jumlahnya Terbatas Lalu Sohabat Tau Ini Hukum Ini Ikut Partai Ini Partai Ini Tau Karena Al-Hikin Nazir Bin Nazir Wal Al-Bah Bil Asbah Jadi cari Mirip-mirip Misalnya Gini Beri contoh Aku Sholat Allahu Akbar Kemudian Ada Setengah Upoh Bukan Sampai Satu Setidik Cilik Terus Kelek Itu Kecelok Makan Apa Kecelok Keuntal Cilik Kelek Kecelok Makan Kecelok Keuntal Keuntal Maka potensi Tidak Akhirnya Kita Bedakan Mana Yang Amdan Mana Yang Sahwan Hingga Yang Amdan Meskipun Kecil Hukumnya Makan Kalau Makan Berarti Membatalkan Sholat Tapi Ini Bab Tamu Sholat Batal Dengan Makan Tapi Ini Bab Tamu Tamu Makan Tamu Kasih Makan Ini Di Bab Sholat Sudah Makan Namanya Faham Ini Bab Sholat Seng Dara Makan Batal Sampai 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 Sama-sama Istilahnya Makan Tapi Orang Akan Tahu Konteknya Makanya Dibutuhkan Kontekstualisme Muktadol Hal Bukan Sedar Tekstual Sekarang Orang Malah Mau Didorong Supaya Terlalu Tekstual Ya Tidak Bisa Tapi Ngajak Goblok Bareng Mana Nabi Tafsir Jalalan Jalalan Rungano HP Nabi Tau Ngaku HP Partai Zaman Nabi Apa Partai Ini Selalu Tak Tak Salat Indonesia Nabi Tau Salat Indonesia Malah Panjang Kalau Diterus Teruskan Maka Kita Hanya Ngambil Nabi Salat Salat Sujud Allah Subhanahu Maka Yang penting Itu Sujud Nabi Ketika Sujud Badu Sengisore Aliyah Sengisore Bokong Maka Sarat Sujud Dari Ulama Ulama Bokong Kudus Andure Bado Oke Tapi Tentu Itu Contoh Kondisi Normal Misalnya Ada Sujud Tingkat Tetap Sah Sengisore 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 Ya Sudah Jenisore Darurat Tidak Kondisi Nur Selalu Istisna Dalam Keadaan Darurat Makanya Ngetika Imam Guzalisa Masih Ingat Betul Umum Matus Syari Maksud Satun Bimana Kolahu Ulama Udin Apa Loh Benda Dari Alim Atau Alim Tenan Atau Ibu Sepertinya Mending Ngapal Ya Umum Matus Syari Maksud Satun Bimana Kolahu Ulama Udin Atau Bimana Kolaha Ulama Udin Sambil Sesuatu Yang Umum Dalam Redaksi Syariat Pasti Ada Istisna Yang Ulama Itu Tahu Istisna Itu Pengecualian Misalnya Begini Saya Ngomong Gini Jawab Jawab Haram Mutlak Haram Haram Mutlak Tapi Tetap Meskipun Itu Diungkapkan Ulama Semua ulama Ngentikan Haram 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 Misalnya Berdasar Pegangan Itu Meskipun Tampak Istisna Orang Tahu Dalam Konteks Seperti Itu Pasti Istisna Faham Ya Maka Harus Kamu Selamatkan Nah Anak Selamat Kok Nggak Bocek Kalau Itu Ngelai Batas Meskipun Takbirnya Haram Memegang Perempuan Haram Melihat Perempuan Ada Aturannya Mata ulama Kemudian Membuat Beberapa Pengecualian Haram Melihat Perempuan Kecuali Untuk Kesaksian Untuk Mulan Untuk Mergawe Untuk Mergawe Terima 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 Tapi Mu'amalah Ngopi Waduh Itu Perkara Yang Mu'amalah Ngopi Ada Kiai Soleh Lungo Moro Jakarta Ngopi Ngopi Terima Kebetulan Bakul Hanyu Hanyu Halal Ngopi Kebetulan Bakul Hanyu Hanyu Bidik Mana Bakul Hanyu Terus Bidik Hanyu 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 Jakarta Hanyu Hanyu Tidak Pilih Hanyu Terus Ngopi Kebetulan Bakul Hanyu Terus Ngopi Hanyu Ngopi 10 Hanyu Tetap 10 Hanyu 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 Tapi Hanyu Bidik Sekian Titik Terus Kamu Menentukan Arah Ngopi Gimana Hanyu Masya Mu'amalah Tetap Hanyu Terus Hanyu 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 Jadi Meskipun Takbir Itu Umum Misalnya Gini Misalnya Ini Contoh Gampang Siapa Saja Membunuh Orang Mumin Maka Dia Masuk Neraka Selama Nelama Mbunuh Orang Mumin Redaksinya Lalu Ada Eksekutor Kisos Misalnya Ruhin Bunuh Mustafa Yang Amdan Kan Kena Hukum Kisos Kemudian Eksekutor Ini Bunuh Ruhin Ini Masuk Ayat Itu Tidak Tidak Karena Dia Bunuh Karena Tugas Padahal Ayat Tadi Siapa Yang Membunuh Orang Mumin Padahal Eksekutor Juga Bunuh Orang Tapi Kan Tidak Bisa Masuk Itu Paham Ada Lagi Contohnya Kita Ben Pinter Ben Pinter Tidak Pemantas Sabah Bikomen Bawa Pinter Insya Allah Ditulis Pengeran Pinter Pengeran Gampangan Pengeran Rapat Politik Khusnudur Gampang Jadi Ada Orang Ibu Ibu Soleh Ditulis Bukan Karena Orang Tidak 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 Ibu Ibu Kata Anjir Barat Malah Repot Paham Misalnya Orang Ralim Serbanan Prodes Rapopo Nang Ibu Barat Kata Antok Malah Repot Tidak 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 Jupuk Barang Orang Tanpa Pamit Haram Haram Yakin Saya Bajar Gedi Terus Yang Selamat Pohon Pisang Tanggamu Terus Haram Tidak Pamit Buk Buk Bajar Bajar Sedang Mati Itu Wajib Tidak Tampok Pamit Yang Wajib Izin Suatu Saat Kenangan Tidak Tidak Nur Tidak Izin Tapi Hukum Ini Maksud Ditertentukan Dalam Kondisi Nur Mal Nak Kondisi Ranur Mal Langsung Ngetok Wait Mau Terus Buk Ngelangi Itu Halal Tampok Izin Kecuali Ini Butuk Izin Mumpung Izin Ngetok Lima Lima Lihat Lihat Maka Kemudian Ulama Menyusulkan Kaedah Ad-Dururah Tubihul Mahdurah Dalam Keadaan Tertentu Ini Boleh Artinya Gini Tidak Bisa Sitik-sitik Sunnah Rasul Rabisa Karena Yang pernah Dilakukan Nabi Jumlahnya Terbat Maka Al-Hikin Nazir Yang mirip-mirip Ini Disamakan Mirip-mirip Ini Yang mirip-mirip Ini Disamakan Mirip Makanya Kemudian Ada hal-hal Yang kita Tidak Pernah Tahu Persisnya Kayak Kasus Tadi Orang Jima Istrinya Di Ramadan Maka Makan Sama Minum Maka Pikiran Masafi Yang Tidak Kalau Cimak 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 Sama 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 bulan balik ini saya tidak sabi kalau orang Hanafi ini, saya tidak lawas banget kan, saya muka langsung kena sanksi berat kalau orang Hanafi, kira-kira jadi lawas itu, awas langsung dia paham, berarti beling gak apa-apa sih, ngajar lawas seling, wah, swan bus kan aduh, kalau penyanyi dangdut kan tidak untuk rukso, karena rukso nyasara, hanya untuk toat jadi, kalau penyanyi dangdutan kan tidak untuk rukso wah, pesuk banget cara begini, wah, swan bus karena swan bus, kan ibadah nah, ketika penyanyi swan, saya semua safir safir, saya sudah menggiwangan ngopi itu khilayo tapi, kamu pengelan tetap bersama itu, saya kabarnya seperti ini, saya kabarnya, sebabnya dengan bunroko, di lepok na tong sampai malaikat ditendang protes kalau, kalau buatan hati, disok dengan bunroko, tidak lepok na tong jadi, kamu aduh khila-khilaan dengan malaikat jadi, nak sing rahilah ya, tapi, ya, ya masuk akal dari Abu Hanifa kan sebetulnya syariat itu gampang nak lesu banget sampai membahayakan fisik gak perlu ngolahkan kamu statusnya famangkanaminkum mariton awal safar dengan vonis medis kalau kamu gak makan pinsan misalnya cukup sudah boleh membuka paham ya syariat itu luar makanya saya ulang-ulang lagi meskipun nas itu umum ulama tahu catatan-catatannya aturan aturan jadi, saya mohon sekali makanya anak kitab namanya al-asbah jadi, misalnya nabi melakukan sesuatu kita cari mirip-miripnya jadi, misalnya nabi kirim utusan ke Yaman berarti nabi di sentral dakwah kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal ya, kamu jangan harus nyaman misalnya disini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang apa saja tidak harus nyaman jadi, ngambil sunahnya bukan nyaman aku, misalnya di Indonesia kirim utusan ke Yaman ya, kalah alim dulu, dulu ini kalau saya itu marhafid ada orang alim-alim apa yang mau kirim utusan jadi, niru nabi dulu ya dakwah kirim utusan ke Yaman bahwa, bukan karena Yaman ini malah gudangnya ulama saya Abdul Al-Habdad yang nyaman saya itu marhafid apa yang mau dakwah kiai pesolatan sampai bawa ulang perimbun kalau menuruti sunah rasul zaman itu tugasnya ini sembrono masti Yaman zaman itu maknanya saya itu daerah tertinggal zaman nabi saya itu dari pusat Islam jadi, saya itu Yaman ini diganti kaya moro dakwah di daerah tertinggi orang kok Yaman saya itu itu jadi Al-Hikin Nazir kalau di nabi di kandani pengeran ini ada di nabi di Mekah atau di Medina tapi ada delegasi di beberapa dari niru peristiwa nabi itu jadi wadriblahum madalan ashabal karyam paham ya paham ya pokoknya asinan sampai paham seneng aku di murid pinter-pinter ini paham nyenang guru itu ibadah tapi kalau dikira faham mudah ini dosa jadi ganjaran itu guru dosa itu mudah ini tapi tetap berarti ganjaran itu ditulis 10 elek ditulis sita berarti berarti sengok ya kan Al-Hasana itu bi-asri Amsalia berarti 10 mudah ini ditulis sita berarti cek badi ini itu hadis mungkin oleh bantah pokoknya manja'abil hasanati falahu asyru'am thali wa manja'abil seyati falayu disya misalku koran ngotan hadisnya jelas nah apa ditulis sepuluh minimal nak tepakan malam apik banget ilah sab'imi atidik ilah atafin kasih dilipatkan 700 sampai ilah atafin apa kasih mohon terus atafin anda ngalap sopa yang son filham jatani maksudnya isotasil isotafkid diang dartahum aang dartahum bahwa atafin istifam istifam bimakna nasi kan makna nasi min dunih sangking liana Allah aku ngalap alihatan maso aku itu bok kongkong ngangkat alihatan yang pengeran asnaman yang beropro pengeran yang iyurit nilamun ngerasa anon masak disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat papa karena memang tidak bisa apa 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 yang bisa melakukan apa saya yaitu kalau saya menyembah selain Allah pasti sesat ini 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 bukti bahwa kebenaran harus dimaklumatkan jadi kebenaran harus dimaklumatkan karena ketika Habib An-Najjar sudah benar saya iman kepada Allah Allah adalah yang Tuhan hakiki dengarkan ini karena semua kebenaran harus disampaikan jadi tidak boleh kebenaran dirasakan diri makanya kalau tidak sampaikan lewat ngaji seperti ini karena menyimpan ilmu itu sampai tinggal menerima tidak paham itu orangku paham ya Alhamdulillah ya seperti ini ayat ayat ini kan tentang orang antokiyah tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum meneri ini kaum ini kan belum menerima tetap disampaikan kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang tidak meneri tidak apa-apa keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima itu biasa serius ada yang menerima ada yang tidak ada yang bodoh dan pintar yang anggap pintar yang benar yang bodoh itu mudah kan atau tidak tahu yang goblok benar yang pintar maksudnya ini orang menganggur mikir orang 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 pikirannya namun setunggal diridani Allah atau ini latar segera orang yang tidak tidak orang yang pikir apa yang mikir dia 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 pikir ini kalau saya tidak pikir untuk ridhani Allah tidak harus mikir santri roha yang orang ridhani Allah selesai repot repot pengirahan mikir ridhani menunggu pusing mikir ridhani pengirahan waridoka matlubi waridoka matlubi so melalui ulama ulama nisya lakal hamdida rodita walakal hamdu badar ridha walakal hamdu hatta tarda ya Allah segala puji bagi engkau sampai ridha walakal hamdu badar ridha walakal hamdu hatta tarda makanya dawis idina umar dawis ulama ulama wong sing kepen ramati suul khotimah kon mocon Allah tiap pagi nama radhi tubillahi robba wabil islami dina wabi muhammadin abiyaw warasullah jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian ya Allah saya sudah puas engkau sebagai Tuhan saya puas sepuas puasnya bawa engkau yang sebagai Tuhan kalau yang jadi Tuhan tidak selain kau kacau sehingga orang itu terbiasa rindu untuk rezeki seneng ditekdir sujud sehingga kita ketika sujud itu luar biasa karena itu kenangan terbaik kita di akhirat rumah sama kenangan terbaik di akhirat jadi pengamat disoteng akhirat ngomong terus takok pengheran kenapa ngomong terus padahal ngatur aku tidak bisa jawab saya disoteng pengheran zaman ngomong sujud wah keren keren kenapa sujud maka kenangan terbaik kita di dunia adalah sujud makanya rasul wah kalau muji sujud sampai ngentikan pada akhirnya nanti kamu ngakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan se'i karena itu identitas kita status kita sujud adalah identitas kita status kita makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa ya sudah itu saja yang lain-lain itu variasi bahkan kita cari makan supaya kuat sujud semakin yang sujud sama Allah banyak sujud ma'at sajidin kita cari komunitas yang sama-sama sujud ini Ketika sudah meninggal dan beliau masuk suara, Itu saja berharap, mesti kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini, dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? Orang sholah itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib Anad, cerwes kabundetnya masih berharap kaumnya baik mengakui kebenaran. Sampai saja menghentikan, ya Allah, itu kaum, ya Allah. Itu kayak apa? Sekarang tidak banyak ada saja yang berharap, tidak akan dikandang. Takwa itu tanpa akhir, tanpa putus. Habib Anad, cerwes kabundetnya masih berharap, Ya Allah, itu kaum, ya alamun bima khafarali rabbi, waja'alani minal mukramin. Maksudnya, ini kaumku kudunir roh. Bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga, kemudian mereka menjadi iman. Intinya berharap itu tidak ada selesai, selesainya. Lalu ini ditirukan di Nabi, ketika Abu Jahal kafir berharap, Kalaupun Abu Jahal kafir, ya Allah, saya berharap anak putu ini. Abu Lahab, kalaupun kafir, kalau berharap anak putu ini. Akhirnya Allah nyembadani. Abu Jahal punya anak ikrimah, akhirnya Islam. Abu Lahab dan anak daruh, akhirnya Islam. Banyak tokoh-tokoh kafir, yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya. Mereka tidak berhenti berharap. Kalau orang Jawa, orang-orang anak-anaknya, orang-orang anak-anaknya, orang-orang putu ini. Karena kebaikan tidak boleh berhenti. Misalnya Indonesia ini kurang baik, era sekarang mungkin era anak kita lebih baik. Era cucu kita lebih baik. Orang malah Indonesia bukan bubar-bubar biaya. Malah bingung. Kalau santri ini aku saja berharap, sampai neralim mungkin anak-anaknya tambah alim. Putu ini, orang-orang bapaknya berharap anak-anaknya. Ya, semua. Anaknya sampai berharap. Lu kata, ayo. Yang mendukung-duk yang mengapalkan Al-Quran ini, bapaknya juga sama yang rapal. Yang itu anaknya sudah mengapalkan Al-Quran. Bapaknya juga mengharap, padahal juga sama yang rapal. Anaknya sudah hafiz, ayo. Yang sekarang sudah jadi dosen di UGM, di UI, banyak. Bapaknya era sekolah SD. Anaknya sudah jadi dosen. Lebih baik apa enggak? Yang sekarang sudah berharap alpat, bapaknya sudah berharap. Bisa. Tapi anak-anaknya sudah berharap. Tapi kan bisa. Bisa itu mungkin. Mungkin itu bisa. Faham ya? Pokoknya jangan berhenti. Berharap. Keren itu agak ngomor. Habib An-Najar itu masih mati. Masih kapundut. Melebus warga itu tidak berharap. Ya ala ta'ka'umi. Ya alam. Nah ini jenis al-hikin nadir bin nadir. Kita mengambil pelajaran ini, bahwa orang sholat itu tidak berhenti. Berharap akan kebaikan umatnya, kebaikan kaum. Paham. Paham. Oh paham. Bisa itu pintar. Ya ala ta'ka'umi. Ya alam. Yang mengerti semua. Kau. Senang diuburit pintar. Bisa itu kalau TK. Paham, paham. Ya setiap apa itu kalau TK. Kan rati itu. Bima klan pokoro kofarokang nyepura lima ring sun soporo bi pengeran ring sun. Kaumku ngerti biku peronihi klan penyepuranan ya Allah. Wajah alalan gawin sopowo ni ring sun. Minal mukro min sangi wong sing dihormati. Maksudnya wong lupu suarga pasti berstatus orang yang sangat terhormat. Terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.